Apa kesalahan dalam driver-driver tersebut? Di bawah saya akan ungkap kekurangan banyak sekali geluh kesah para pengguna SOCL ya Ini adalah salah satu kekurangannya Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi bersama Electronic Channel Oke Bro kali ini saya akan memberitahukan kepada Anda semuanya Ada kesalahan atau ada kekurangan ya pada driver SOCL 506 atau SOCL 6 dan juga SOCL 504 Dari apanya kesalahan driver-driver tersebut? Mari kita simak bareng-bareng Bro Jangan lupa like dan subscribe-nya Dan bunyikan tombol lonceng ya Agar Anda semua selalu dapat notifikasi dari Electronic Channel Di bawah saya akan ungkap kekurangan menurut saya ini ya Kekurangan dalam menentukan sebuah komponen Terutama untuk tegangan yang rendah ya Banyak sekali geluh kesah para pengguna SOCL ya Dari suara yang kurang maksimal Lebih-lebih suaranya serak ya Bass-nya sembar, drivel-nya pecah Ini adalah salah satu kekurangannya Nanti saya beritahukan Dan kekurangannya akan nampak jelas Apabila driver SOCL itu dikasih tambahan TEF Kekurangannya nampak jelas sekali Tidak seperti driver pendahulunya SOCL 150W ya Bro ya Saya kira SOCL 150W itu sudah bagus Tergantung komponen aja ya Yang kita gunakan Dan saya katakan banyak kekurangan ya Pada driver-driver tersebut Khususnya untuk pengguna tegangan yang rendah Di 45VAC ke bawah ya Itu banyak masalah, banyak pendala yang dialami Yang seperti yang saya sebutkan tadi Suaranya serak, bass-nya sembar Driver-nya pecah Itu masalahnya Bro ya Kalau untuk pengguna 45V ke atas Itu saya kira untuk driver ini tidak masalah Bagus Bro ya Dan untuk penambahan IC ini ya Untuk DCO DCO servonya bagus Cuma ada 2 kekurangan menurut saya Untuk pengguna tegangan rendah Itu banyak sekali Kendala yang dialami ya Bukan saya mengatakan driver-driver SOCL itu jelek Bro ya Tapi ada kekurangan di pengguna tegangan rendah Di 45VAC ke bawah ya Mungkin di 45VAC itu tidak kelihatan ya Untuk yang kelihatan itu di 32VAC Itu suaranya sudah terdengar buruk Bro ya Sangat jelek sekali Tidak lagi sama UCL 150Wat Meskipun disupply dengan tegangan rendah Driver tersebut Menghasilkan suara yang Bagus Bro ya Ya menurut saya mungkin ini untuk Para pencinta High Voltage ya Ini ya Cocok sekali Tapi untuk pengguna Low Voltage ya Itu banyak Tidak lah ya Bro ya Oke Bro Untuk pengguna Low Voltage Ini ada 2 komponen Bro ya Dua komponen menurut saya Sudah dirubah ya Banyak perubahan sebenarnya Di SOCL 506 atau SOCL 6 Dan juga SOCL 504 Dan ini ada 2 buah resistor Bro ya 15K dan 6K9 Ini perubahannya sudah sangat drastis Bro ya Untuk di Low Voltage Ini tidak mumpuni ya Bisa dibilang juga Ini RBS Bro ya Ini RBS Dua-duanya ini Beda lagi sama SOCL 504 Disini ada 10K dan 4K7 Bro ya Kalau 504 perubahannya tidak terlalu drastis ya Cuma di 10K ini ya Perubahannya cuma di 10K Ini 4K7 Menurut saya sudah Bagus ini ya Seperti Pendahulunya SOCL 150W Dan untuk SOCL 506 Atau SOCL 6 Kita bisa mengganti Bro ya Untuk yang mempunyai tegang rendah 32V AC Kita bisa mengganti Dua resistor ini ya 15K dan 6K8 Ini Bro ya Kalau untuk teman-teman yang High Voltage Saya kira tidak perlu ya Ini khusus untuk yang Low Voltage saja Sebab Driver ini didesain Untuk High Voltage ya Oke Saya ganti dulu Untuk kedua resistor ini Bro ya Biar menghasilkan suara yang lebih Bagus Dibro 6K8 Sama 15K ya Untuk penggantian 15K Dan 6K8 Untuk 15K Bisa diganti 2K2 Sampai dengan 10K ya Dan untuk 6K8 Bisa diganti Dengan 3K3 Sampai dengan 5K6 Sesuaikan Tegangan Bila resistor Semakin kecil Nilainya Untuk tegangan bias Akan Semakin besar ya Oke Bro Dan saya akan Menggantinya Kedua resistor Tersebut Dengan nilai 5K6 Dua-duanya Saya ganti Dengan 5K6 Dan ini Bisa untuk Tegangan tinggi Dan rendah Oke Bro Saya ganti dulu Bro Oke Bro Sudah saya ganti nih Dua-duanya 5K6 Oke Sekarang kita Tes ya Untuk Tegangan Tegangannya Untuk Tegangan Driver 41,8 Untuk Tegangan Bias Setelah Naik Gini Bro Di 29 0,29 Sama 53 Nanti Kalau ada Sinyal audio Akan Menyeimbangkan Bro ya Karena Untuk DCO Sudah Otomatis 2 3 4 ART 6 6 Terima kasih telah menonton